selamat bertemu kembali di perkulian algoritma dan pemrograman hari ini kita akan membahas tentang struktur perulangan fokus hari ini perulangan yang akan kita pelajari adalah dengan menggunakan bordu konsep awal struktur perulangannya jadi di beberapa permasalahan ya kadangkala harus diselesaikan dengan beberapa instruksi yang sering terjadi berulangan atau dikerjakan beberapa kali atau berulang-ulang contoh misalkan seperti ini kalau kita dimintakan menuliskan tulisan UCIC sebanyak 5 kali maka algoritmanya bisa ditulis seperti ini write UCIC write UCIC sebanyak 5 kali outputnya akan menampilkan tulisan UCIC sebanyak 5 kali oke nah kalau ini kita pindahkan dalam locat seperti ini ya nah dari ilustrasi awal ini coba bayangkan kalau kita diminta menampilkan tulisan UCIC ini sebanyak 1000 kali seperti ini kan harus kita copy sebanyak 1000 kali ini juga 1000 kali apalagi lebih dari 1000 baris ini yang kita sebut kurang efektif ya bukan salah tidak salah dia menulis seperti ini tapi kurang efektif kenapa karena ada perintah yang berulang kali ya seberapa banyak yang diminta terus diketik atau ditulis berkali-kali nah di dalam algoritma itu ada namanya konsep perulangan ya konsep perulangan ini nanti kita kita tidak perlu menulis tulisan yang diminta ini output yang diminta ini berulang kali jadi cukup dengan sekali tulisan ini ya UCIC ini tapi kita bisa memberikan perintah perulangan mau berapa kali gitu nah hari ini kita akan bahas itu ya bagaimana sebuah tulisan atau sebuah output yang dihasilkan kalau terjadi perintah atau instruksi yang harus dikerjakan beberapa kali begitu juga ketika kita mau menyelesaikan permasalahan misalkan menghitung suatu bilangan yang dipangkatkan kasus ini kita ambil bilangan yang akan kita pangkatkan 3 misalkan 2 dipangkatkan 3 itu sebenarnya secara matematika kita adalah hasil perkalian 2 sebanyak 3 kali nah perhatikan ya yang ini 2 ini adalah bilangan dasarnya sedangkan 3 itu menyatakan berapa kali berapa kalinya artinya apa ada perulangan diulang di sini diulang sebanyak berapa kali sesuai pangkat sesuai pangkatnya jadi kalau saya tulis X pangkat Y itu sama dengan X nya akan dikali sebanyak Y Y nya kita nggak tahu berapa ya itu dikali nah inilah yang menjadi di dasar pada saat kita menulis sebuah perulangan ya bahwa bilangan yang dipangkatkan ini ada 3 kali ini 2 nya sebanyak 3 kali dan prosesnya adalah perkalian kita buat dua buah variable X dan Y X nya sebagai X nya itu nanti sebagai bilangan dasarnya Y nya ini sebagai pangkatnya jadi kita masukin dulu X nya berapa X sama dengan 2 berarti kemudian Y nya diset 1 pertama kali kemudian Y sama dengan X dikali Y X kaitchat X yang berapa X nya bekas berapa X nya 2 tadi Y nya 1 2 dikali 1 sama dengan 2 yaprodunya pertama ini adalah sebenarnya ini ya kalau ini yang ini Sisi yang berikutnya adalah Y sama dengan X dikali kali Y sama dengan yang di atas tapi X nya sekarang adalah 2 yang ini tetap 2 yang berubah adalah Y Y nya bukan lagi 1 karena nilai Y yang awalnya 1 sudah diganti dengan nilai Y yang kedua ini maka Y yang kedua adalah 2 2 dikali 2 sama dengan 4 4 ini adalah hasil perkalian dari 2 dikali 2 yang awal berikutnya adalah dipanggil lagi Y sama dengan X dikali Y lagi X nya berapa? tetap 2 kita kali dengan Y Y nya yang mana? Y nya sekarang yang ada yang kedua ini bukan Y yang awal lagi Y yang kedua adalah 4 yang ketiga Y yang pertama, Y yang kedua, Y yang ketiga Y yang ketiga adalah 4 hasilnya adalah 8 8 ini adalah hasil perkalian 4 dikali 2 atau 2 dikali 2, dikali 2 sama dengan 8 nah ini 8 dicetak hasilnya jadi 2 pangkat 3 itu isinya adalah 8 begitu juga untuk kalau misalkan bilangan yang lain 4 pangkat 5 ya 4 pangkat 5 jadi ini harus kita copy ini kan baru pangkat 1 1 untuk pangkat yang ini 4 kali yang ini 4 kali 1 yang ketiga dengan 4 ini 4 nanti dikali dikali 4 tapi yang kedua disini ya 16 disini 4 dikali 16 baru 3 berarti kalau kita mau 5 berarti ini kita copy 2 kali Y sama dengan X dikali Y tambah lagi Y bawahnya Y sama dengan X dikali Y ya terus seperti itu dilanjutkan atau algoritma ini bisa kita tulis dengan bahasa biasa seperti ini masukkan nilai X nya berapa set nilai Y sama dengan 1 kalikan X dengan Y simpan di Y kalikan X dengan Y simpan di Y kalikan X dengan Y simpan di Y terus seperti itu nah ini kalau kita 3 kalau 10 berarti ini harus kita copy tambah 7 baris lagi yang ini yang saya kontakkan ini harus kita copy lagi sebanyak 10 ini kan baru 1 2 3 biar pangkatnya 10 diberapapun nilai X dipangkatkan 10 kalau 100 ya berarti ini harus di copy cara menyelesaikan dengan persamaan dan menyelesaikan pangkat kasus masalah yang ada perulangan seperti ini itu tidak efisien kenapa banyak kan bayangin kalau tadi seribu kali pasti merepotkan maka di dalam algoritma ada yang dinamakan dengan konsep pengulangan cukup dengan perintah pengulangan maka tulisan ini tulisan yang kita mau atau tulisan yang kita mau berkalikan itu tinggal kita rubah angkanya mau sampai berapa perintah pengulangan ini cukup sekali dilakukan cukup penulisannya sekali saja ya berapapun pengulangan yang diperlukan juga batasnya berapa kalau mau 100 100 nah kita akan lihat ke depan ya di slide berikutnya atau di video bagaimana beberapa perintah pengulangan nah di slide ini kita akan lihat beberapa ekspresi pengulangan yang sering dipakai yang sering digunakan yang sering digunakan yang pertama Fordo fokus kita di video ini adalah kita akan membahas tentang penggunaan Fordo kemudian di next video kita akan bahas tentang Walu dan David Anfield oke nah yang pertama tentang Fordo Fordo ini perintah pengulangan yang cocok untuk pengulangan yang sudah jelas nilainya misalkan tadi tampilkan tulisan UCIC sebanyak 5 kali nah sudah jelas dia nyebutinnya 5 kali berarti dimulai dari 1 sampai 5 kemudian ada jenis ada 2 jenis Fordo Fordo yang menaik dan Fordo yang menurun menaik itu angkanya 1,2,3,4,5 kalau dia menurun 5,4,3,2,1 artinya dari yang terbesar ke yang terkecil kalau menurun penulisannya di dalam algoritma seperti ini Fordo variable apa yang mau kita ulangi terus nilai awalnya sampai nilai akhirnya sampai nilai akhirnya terus kemudian aksinya apa kemudian untuk yang menurun sama variable nya apa nilai awalnya down to nah ini perintahnya ini yang berbeda yang membuat dia menjadi menurun dan menaik itu adalah perintah down to ini down to kalau dia menaik to kalau ini down to turun menuju akhir nilai awal ini harus lebih besar dari nilai yang akhir ini kalau ini harus lebih kecil ini harus lebih besar seperti itu nah kalau kita pindahkan ke dalam flowchart gambarnya gini ya for next naik ke sini dia selesai keluar artinya apa artinya ketika sebuah proses 1 sampai 5 sampai 5 artinya dia ngerjain ini 1 ya naik ke atas 2 jadi putar gini 3 4 5 setelah selesai baru n artinya apa ini ibaratnya proses perulangannya sama seperti 1 siklus band ya siklus di dalam band 1 putaran 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 pertama putaran kedua putaran ketiga putaran keempat putaran kelima terus selesai nah di setiap putaran ini berkadang ada proses nanti disininya apa yang diinginkan nanti kan perintahnya misalkan menampilkan 5 tulisan UCIC maka prosesnya ada disini prosesnya apa yang kita inginkan nah saya langsung mulai dengan contoh soal ini ada 7 soal hatihan yang akan kita bahas untuk mempermudah kemahaman ya penggunaan perulangan dengan form oke sampai sini silahkan ditanyain ya kalau ada hal-hal yang perlu atau yang belum dipahami kita akan bahas selamat menikmati